Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama saya Indah Pratiwi yang tentunya hadir menemani Anda Dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang semua terangkum dalam program berita seputar pare-pare peduli Dan baiklah pemirsa kita ikuti berita selengkapnya Kecamatan Soreyang berhasil menjadi juara umum dalam lomba MTQI tingkat kota pare-pare Polikota berikan insentif RTRW dan pegawai Sara Satuan Pembinaan Masyarakat atau Sat Bin Mas Polres Pare-pare menggelar penyuluhan bahaya narkoba dan radikalisme Intro Baiklah pemirsa kita awali dari berita pertama Kecamatan Soreyang akhirnya mampu meraih juara umum dalam ajang lomba Musabakah Tilawatil Al-Quran atau MTQI Dan berikut liputannya Kecamatan Soreyang akhirnya mampu meraih juara umum dalam lomba Musabakah Tilawatil Al-Quran atau MTQI Yang digelar oleh pemerintah kota di Baruga Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Wali Kota Pare-pare HM Taupan Pawe menyerahkan langsung piala bergilir MTQI tingkat kota kepada Camat Soreyang pada pelaksanaan Sapari Sikir di Masjid Takwala Kesi Kamis Malam 14 Maret kemarin Camat Soreyang hambri hadade menyatakan apresiasinya terhadap kepedulian dari warga Soreyang yang telah mendukung penuh peserta lomba MTQI Sehingga mampu mengantar kecamatan Soreyang menjadi juara umum tingkat kota pare-pare Kami dari kecamatan Soreyang sepertinya merasa bangka, senang karena berkat kebersamaan serta berdiri-berdiri semua masyarakat Akhirnya kecamatan Soreyang melibut dua rumuh Sekali lagi kami mencoba dikasih Karena kecamatan Soreyang banyak potensi di milik kami Potensi itu ada Gumpar, ada Stain, ada Dede Ujung Lara, ada Dede Ujung Baru Potensi-potensi indah yang tentunya kami mengenai agar ke depan lagi kecamatan Soreyang mungkin lebih baik lagi Selain piala bergilir, wali kota juga menyerahkan beberapa piala dan uang pembinaan Kepada peserta lomba MTQI yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing kategori perlombaan Kamu gak mau berhenti bakar sampah? Alah, gak usah didengar Bakar aja dari padan umpuk Kamu gak lihat, kalau orang-orang lewat di area ini Mereka pasti nutup mulut sama hidungnya Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap? Kalau kamu terseran TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh Beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Wali kota pare-pare HM Taufan Pawe Menyerahkan insentif kepada para RT dan RW Serta pegawai syara sekecamatan Soreyang Insentif yang diterima setiap triwulan ini Diserahkan secara simbolis di Masjid Takwala Kesi Saat pelaksanaan sikir pemerintah kota Kamis malam 14 April kemarin Selain RT-RW, insentif juga diberikan kepada Babin Kamtip Mas, Kadar Pemberdayaan Masyarakat Serta LPMK sekecamatan Soreyang Wali kota dalam sambutannya meminta Agar para RT dan RW Dapat menjalankan fungsi koordinasi yang baik Dengan lurah setempat Khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Sebagai penunjang peningkatan jumlah insentif tiap tahunnya Para RT-RW, para RT-RW, pemerintah kesecamatan Menggerakkan kesadaran masyarakat Untuk bayar PBB Karena kalau PBB ini terbayar dengan banyak Memasukkan pemasukan jahiran Memasukkan bayi Kehari-kehari-kehari Maka gini Tahun ini Memang sudah meningkat sedikit Karena memang saya menjanji Berpumit Setiap tahun kita menangkan insentif Ada 5 masjid 5 kelurahan RWRT Bagi saksumah Dan tahun depan Insya Allah Saya akan enak Berpaling lebih banyak Yang sepanjang Kerja RWRT Khususnya ini Menangkapkan Umi Wali kota juga berharap Agar aparatur kelurahan Mampu menjalankan fungsi yang baik di masyarakat Khususnya dalam hal menjaga ketertiban umum HIV atau Human Immunodeficiency Virus Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Virus ini melemahkan kemampuan tubuh Sehingga penderitanya rentan terhadap penyakit Dan sulit disembuhkan Salah satu cara penularan virus HIV Adalah melalui hubungan seksual yang tidak sehat Dan penggunaan obat-obat terlarang Mari jaga penularan virus HIV AIDS Bentengi diri dengan iman dan takwa Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami Dan berita terakhir untuk hari ini pemirsa Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbin Mas Pores Parepare Menggelar penyeluhan bahaya narkoba dan radikalisme Yang bisa merusak para generasi muda Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbin Mas Pores Parepare Memberikan penyeluhan kepada warga Tentang upaya penjagaan bahaya narkoba Dan paham radikalisme Yang bisa merusak generasi muda Penyeluhan ini disampaikan langsung oleh Anggota Satbin Mas Aib Tu Marino Di kantor Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kamis 14 April kemarin Dalam penyeluhan tersebut Aib Tu Marino menyampaikan Tentang beberapa kasus yang menjadi Perhatian khusus bagi pemerintah Yang patut diwaspadai oleh warga Seperti kasus narkoba, teroris, korupsi Dan tindak asusila Yang menjadi perhatian khusus Yang pertama narkoba Yang ketiga korupsi Dan yang keempat pelecehan seksual terhadap anak Selain itu Satuan Bin Mas juga meminta Kepada seluruh masyarakat Agar ikut berperan aktif Membantu kepolisian Saat melakukan pemeriksaan Baik di tempat umum Maupun di rumah warga Yang dianggap mencurigakan Berita tadi sekaligus menutup Perjumpaan kita dalam program Berita seputar Pare-Pare Peduli Untuk edisi hari ini Dan jangan lupa pemirsa Saksikan terus berita seputar Pare-Pare Peduli Senin hingga Jumat Atau Anda bisa mengakses di website kami Di www.pareparekota.go.id Saya indah berhati-hati mewakili Sekinaburu yang bertegas mengucapkan Terima kasih atas perhatian Dan keberusahaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian